Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE di ruang HSE Lagi-lagi pada kesempatan ini saya tidak sendiri rekan-rekan Saya mendatangkan seorang spesialis juga ini Tidak kalah dengan spesialis-spesialis sebelumnya Beliau adalah spesialis di bidang Occupational Health Industrial Hygiene Jadi OHIH Nah rekan-rekan pada kesempatan ini saya akan membahas terkait kebisingan Di dunia industri ini kebisingan ini kalau tidak bisa kita kontrol Atau tidak bisa kita lakukan mitigasi dengan benar Bisa menyebabkan penyakit akibat kerja Yang pertama kita masuk kerja misalkan dalam kondisi sehat dan bisa mendengar Nah di waktu pensiun bisa-bisa penurunan kita menurun ya Di masa tua kita nanti Nah untuk itulah bagaimana sih kita bekerja secara aman, sehat Kemudian sampai ke akhir pekerjaan juga Akhir masa kerja kita, kita masih dalam kondisi sehat Nah salah satunya yang perlu kita kendalikan Ataupun kita kontrol inilah terkait kebisingan Pada kesempatan ini, perkenalkan sahabat saya ini Munawir Wah keren namanya, anak muda juga ini Lebih muda tuaan saya sih kayaknya Ya Pak Munawir Ya benar Pak Munawir, kesempatan ini saya mau berbicara terkait kebisingan Mungkin Pak Munawir bisa memulai silahkan Pak Munawir Oke Kita harus tahu kebisingan Kebisingan itu apa, kemudian sumber bising itu apa saja Kemudian bagaimana cara kita mengendalikan supaya kebisingan yang ada Tidak mempengaruhi ke kesehatan kita Terutama ke penggunaan tubuh kita Oke Bising adalah suara yang tidak diinginkan dari suatu kegiatan Mau di industri gas atau industri maupun di industri yang lain Oke oke Jadi kebisingan itu suara yang tidak diinginkan ya Rekan-rekan dari suatu aktivitas Kalau suara yang diinginkan bukan kebisingan ya Dan berpengaruh ke kesehatan kita Oke Bisa kalau pendengaran, eh kalau bising kan pendengaran Jadi berpengaruh ke pendengaran Bukan saya pendengaran, tapi ke psikologi juga bisa Oke Nah karena misal kita dalam pekerjaan Kita lagi asyik-asyik kerja Kalau ada bising yang mengganggu kita Kita kan jadi Bujar konsentrasi ya Bujar konsentrasi Terus kita nggak konsen Terus pekerjaan kita jadi nggak produktif Oke oke Nah gitu Kategori bising itu sendiri Ada nilai yang membatas nggak Pak Munawir? Ada Oke Iya Bisa dilihat di Pernama Naker nomor 5 tahun 2018 Bahwa nilai ambang batas untuk kebisingan Dan 85dB dalam waktu pekerja Kerja 8 jam Jadi 85dB kita bisa bekerja secara terus menerus selama 8 jam 8 jam Oke Terus? Ya kalau Mau pekerjaannya 4 jam Itu kebisingan dan nilai ambang batasnya 88dB Jadi 88dB kita bisa bekerja selama Secara terus menerus selama 4 jam Ya Selama 4 jam Selama 4 jam kita istirahat dulu ya Istirahat dulu ya Kemudian bisa Itu tanpa menggunakan APD Tanpa menggunakan APD Tanpa menggunakan APD ya Pelindung diri Atau lebih kita spesifikan lagi APT ya Alat Pelindung Telinga Oke terus Pak APD Atau alat pelindung telinganya ada 2 jenis Kalau kita sebut Pertama namanya Air Muff Air Muff Kemudian ada Air Plug Air Plug Yang menutup Secara keseluruhan ya Ya secara telinga Kalau Air Plug yang Hanya menyumbat bagian telinganya ya Lombang telinganya Ya benar Nah pada saat Bapak-bapak mau Membeli atau memilih Air Plug Ataupun Air Muff Kita harus tahu NRR-nya Noise RR Iya Oke Perusahaan apa Pabrik mengeluarkan Dari Air Muff Sudah tertera NRR-nya Nilai NRR Itu hubungan dengan Apa namanya Penurunan Apa namanya Rate Untuk Yang kita terima Seperti apa Ya Kebisingan yang keluar Setelah kita ukur Kemudian ada Alat Pelindung Telinga Atau Air Plug Yang kita gunakan itu Ada batas Yang tadi Yang saya sebutkan Ada noise reduction rating Tapi Tidak Misalnya Salah satu Misalnya Air Plug Yang kita gunakan Merak 3M itu Ada NR-nya 25dB Itu sudah Keluar dari Pabriknya Nah Misalnya Kebisingan yang kita Yang kita ukur 95dB Itu Tidak langsung Dikurangi Enggak Tapi ada rumus Oke Kita mau tahu nih Bagaimana cara Menghitung NRR Tadi ya Noise reduction rate Itu seperti apa Cara menghitungnya Ada rumusnya Jadi rumusnya itu NRR Kurang 7 Dibagi 2 NRR Kurang 7 Dibagi 2 Oke NRR Misalnya Dari Air Plug Itu 25 25dB Dikurang 7 Dikurang 7 18 Dibagi 2 18 Dibagi 2 9 Jadi Jadi kalau kebisingannya Misalnya 99dB Yang kita ukur Kita menggunakan Air Plug Oke Jadi ya Paparannya masuk ke telinga itu Yang 99dB Tadi dikurang 9 Jadi 90dB 90dB Yang diterima oleh Telinga kita Ya pada saat Kita sudah menggunakan Air Plug dengan benar ya Oke Nah Apakah boleh Kita menggunakan Alat pelindung diri Telinga ini Double Misalkan tadi Sudah pakai ear plug Kemudian kita tambahkan dengan ear mal Lebih bagus Lebih bagus Lebih meredam Supaya paparan Kebisingan ke telinga Tidak Langsung panggung Ke kesehatan Oke Jadi lebih bagus ya Lebih bagus Tapi tadi dengan perhitungan Oke Ada perhitungan ya Disitu ada nilai NRR Dari produk itu sendiri ya Iya benar Oke Silahkan pak Nah Jadi Metigasinya Sebagaimana Kita harus Pertama Kebisingan Apa yang kita Mau kita ukur Misal Ada kebisingan Peralatan mesin Jenset Nah di jenset ini Ada pekerjaan Yang rutin Misalnya Operator Yang sering Cek panel Atau monitor panel Di area itu Yang kita ukur Karena kenapa Karena pekerjaan disitu Yang Sering terpaper oleh Kebisingan tadi Oke Nah Jadi kita ukur Kemudian Setelah kita tahu hasilnya Kemudian Yang tadi Kita Hitung Dengan rumus Pekerjaan ini Menggunakan Airpac atau Airmap Dengan RR yang berapa Dan kita tanyakan dulu Pekerjaan di area Kebisingan itu Seberapa lama Apakah dia cuma 5 menit Apakah dia 10 menit Atau 1 jam Nah setelah kita Melakukan pengukuran Kemudian kita hitung Kita temukan hasilnya Kemudian Kita tentukan Airmap atau Airplug yang digunakan Kita temukan Baru kita Assessment Alat pelindung telinganya Pekerja ini Perlu menggunakan Airplug Apa Alat pelindung telinga Airplug atau Airmap Dengan RNS Seberapa Seperti itu Oke Kemudian Ada mitigasi yang lain Ya Misalnya Untuk mengurangi Supaya tidak Pengaruh kesehatan Batasi waktu paparannya Itu penting Ya Kalau memang Gak perlu di Area kebisingan Jangan Kebisingan Iya Seperlunya saja Kemudian Bisa juga Menggunakan Misalnya Perawatannya Di dalam Di luar Mesin Kita Menggunakan Alat perdam Bisa Ditaruh Di dalam Tempat tertutup Seperti Rumah Ya Atau juga Kalau kelingkungan Bisa juga Menggunakan Tanaman Oke Nah Untuk meredam Bisa Bisa sebagai ini ya Apa Alat Atau tanaman Bagian untuk Meredam Dari Pajanan Suara yang kita terima Kita terima Misalnya Bambu Bisa juga Salah satunya Seperti bambu Untuk mengurangi Supaya kebisingan Di lingkungan Tidak terganggu Seperti itu Seperti itu Pak Kemudian Alatnya Alatnya Bermacam-macam Tapi ini Biasanya disebut Dengan Untuk pengurangan Kebisingan Namanya Sound level meter Jadi kita Disini rekan-rekan Bisa lihat Alat yang Sedang dipakai Bapak Munawir ini Yang bernama Sound level meter Alat pengukur kebisingan Kebisingan Ya benar Kita punya Ada dua alat Ini namanya Sound level Kalibrator Gunanya Untuk Mengkalibrasi Apakah Sound level ini Pada saat kita Gunakan Tidak error Atau tidak rusak Sehingga pada saat Kita melakukan Pengukuran Hasilnya Benar-benar Sesuai dengan Kondisi di lapangan Seperti itu Cara menggunakannya Ini Namanya Sound level meter Sound level Kalibrator Merek Lutron SC942 Ya Ini Sound level meter Merek Lutron Kode SL4011 Ya Sound level meter Bermacam-macam Tergantung Bapak mau Mau beli yang mana Produknya Cara menggunakannya Pertama Kita hidupkan Sound kalibratornya Posisi 94 decibel Artinya Kebisingan Sound level Kalibrator ini 94 decibel Ini sudah Berbunyi Setelah itu Sound level meter Yang kita gunakan Kita hidupkan Ya ada Dua Ada DC dan AC DC untuk Baterai Kita gunakan Baterai Yang AC untuk Listrik langsung Jadi bisa dua Kita gunakan Kemudian Sudah Posisinya sudah Menyala Level Pengukurannya Ada dua Macam Ada 30 sampai 60 80 decibel Kemudian 50 sampai 100 decibel Kemudian Level yang ketiga 80 sampai 130 decibel Jadi kita pilih Kalau seandainya Kebisingan terlalu Tinggi Ya kita naikkan Levelnya Kemudian Ada Weightingnya Ya Ini Ada dua Pilihan Ya Ada A dan ada C Ya kalau untuk C itu Biasanya Pengukuran pada Alatnya Ya Kalau A ini Untuk Kepaparan Ketelinganya Jadi kalau kita Sebagai Industrial Hagen Kita gunakan Yang A Untuk Berapa kebisingan Yang terpapar Untuk area Lingkungan kerja Kemudian Responnya Ada slow Ada fast Ada max Hold Ya Slow Kalau kebisingannya Continue Ya Artinya Kayak jenset Bunyinya Terus Saja Nggak ada Naik turun Naik turun Tapi kalau yang fast Itu yang 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 tidak beraturan Ya Kadang naik Kadang turun Kadang naik Kadang turun Seperti Paku bumi Atau alat yang Yang bunyinya Jedum Jedum Salah satunya Seperti itu Cara menggunakan Tadi Kita masukkan Alatnya Untuk Kalibrasi Untuk Kalibrasi Supaya alat ini Benar-benar Tidak error Benar-benar akurat Pengukurannya akurat Ini Bisa dilihat Ya 94 decibel Pada Kalibrasinya Ya Di Sound levelnya 94 decibel Sama ya Sama ya Kalau dia naik Misalnya 95 Atau 98 Atau turun Misalnya 93 Atau 92 Ada Ada Apa Ada Untuk memutarnya Supaya Dia menaik Atau menurunkan Angkanya itu Jadi menggunakan Obeng bunga Ini ada Seperti ini Ini untuk alat Sound level meter Merek neutron Ini sudah 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 benar ya 94 Atau bisa Satu lagi 100 decibel Untuk satu lagi Ini 104 decibel 104 decibel Nah levelnya Kita naikkan Ini 104 decibel Sudah benar ya Oke Terus kita matikan Alat bisa kita gunakan Nah Pada saat di lapangan Perlu diperhatikan Ya Karena kalau kita Salah Melakukannya Nanti hasilnya Tidak akurat Ya Pertama Misalnya Ada Sumber bising Posisinya Sekitar 45 derajat Seperti ini Ya Kemudian tingginya Searah tinggi Telinga Telinga kita yang melakukan Ya Kita arahkan ke Sumber bising Ya Dimana Area kerja Yang perlu kita ukur Misalnya Tempat Pekerja yang sering Melakukan pekerjaan Itu untuk Melakukan Mengukur Kebisingan Di lingkungan kerja Ya Seperti itu Oke Sip Oke Rekan-rekan Jadi itu ya Sekilas Pak Munawir tadi Menjelaskan Bagaimana Cara menggunakan Sound live polimeter ini ya Mulai dari Pengkalibrasian Tadi ya Jadi Yang namanya Alat ukur Selalu ada Harus kita lakukan Kalibrasi ya Gunanya Untuk Untuk akuratnya Akurasinya sendiri Akurasi dari Perlatan itu sendiri Rekan-rekan Nah tadi Dijelaskan juga ya Ada bagian-bagian Disini ada Empat tombol Atau Empat tombol Yang ada disini Tadi udah dijelaskan oleh Pak Munawir Kemudian Cara mengukurnya juga ya Rekan-rekan tadi Dijelaskan oleh beliau Luar biasa Hari ini kita Dapat ilmu Dari seorang Teman kita ya Pak Munawir Ada lagi Pak Munawir Yang terkait Kebisingan ini Yang perlu disampaikan Untuk sekarang cukup Sekarang cukup Mungkin nanti Kalau mau bertanya lagi Tinggal menghubungi Pak Salman Atau ke saya Nanti Bukan pelit ya Tapi agak groggy Kameranya Tapi gak apa-apa Anyway Rekan-rekan Ini Channel kita ini Umum Rekan-rekan Siapa yang mau bergabung Mau memberikan informasi Terkait HSE Baik HSE dalam Industri Kerja Ataupun HSE di kegiatan sehari-hari Kita sangat open Karena HSE itu luas ya Sangat luas Sangat luas sekali Rekan-rekan Oke Sebelum saya akhiri Jangan lupa ya Rekan-rekan Dukung terus channel ini Karena Kita bisa memberikan Konten-konten yang Bisa mengedukasi Sehingga bisa berkembang Jangan lupa untuk like Share Dan subscribe Dan subscribe Oke Itu saja Rekan-rekan Salam keselamatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh